Buka, buka, buka murah Nρά, buka murah Nbron! 19 dari 50 pendemo yang ditangkap akibat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada ditetapkan menjadi tersangka. Mereka dijerat dengan pasal pengerusakan, kekerasan terhadap petugas, hingga penghinaan terhadap penguasa. Dilansir dari tribunews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh Khabit Umas polda Metro Jaya, Kombes Adi Ary Syam Indra, pada Jumat 23 Agustus 2024. Menurutnya penetapan tersangka pada 19 orang itu dilakukan Polda Metro Jaya setelah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan terhadap 50 orang yang ditangkap. Ada merinci satu pendemo dijerat dengan pasal 170 KUHP terkait pengerusakan sejumlah fasilitas umum. Sedangkan 18 lainnya dijerat dengan pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap petugas atau pasal 214 KUHP tentang pengancaman. Selain itu ada pula yang dijerat dengan pasal 218 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. Menurut Ade, saat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada berlangsung, 18 pendemo tersebut melakukan tindak kekerasan secara bersama-sama. Selain itu mereka juga tidak mengindahkan perintah aparat kepolisian untuk membubarkan diri saat proses penyampaian pendapat telah selesai. Sebaliknya belasan orang tersebut justru melakukan perlawanan dengan menggunakan batu, kayu, hingga bambu. Meski demikian, polisi tidak melakukan penahanan terhadap belasan tersangka tersebut. Ade, Ade menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan keluarga para tersangka untuk melakukan pengawasan karena mereka masih diharuskan wajib lapor.